Hai hai Mufilmonia, gimana kabarnya? Kali ini Kifanime akan revisi salah satu film yang sempat di upload dan ada kesalahan di bagian pengeditannya. Film ini sendiri rilis di tahun 2021 dan film terakhirnya dari Haruma Miura yang memutuskan bunuh diri sebelum film terbarunya tayang. Tanpa berlama-lama, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Scene film diawali dengan adanya seorang pemuda yang sedang berada di atas gedung sekolah bernama Fuarui. Dengan membawa barang bereotannya, tiba-tiba ia melompat ke arah batu besar suci di area sekolahnya bersama dengan petir yang menyambar ke arah batu itu. Yang seketika membuat ia melayang dan menghilang mengikuti cahaya dari batu tersebut. Satu tahun setelah kejadian itu, Fuarui ditetapkan sebagai siswa yang menghilang dan masih dalam pencarian. Di saat itu, sekolah pun berjalan normal seperti biasanya. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan oleh tokoh utama maniak sejarah bernama Nishino Aoi yang sedang berlatih panah bersama teman masa kecilnya, Senoharuka. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada petir yang menyambar batu suci dan diikuti dengan hujan badai yang turun. Salah seorang siswi yang berteduh di lapangan bernama Soko merasa aneh karena hujan itu terasa hangat dan berwarna merah. Tidak cukup di situ, hal aneh yang lain muncul ketika ada banyak jangkrik keluar dari tanah yang memenuhi area sekolah. Dan anehnya lagi, gedung-gedung tinggi di sekitar sekolah pun perlahan-lahan menghilang. Di saat para murid sedang kebingungan, tiba-tiba ada sekelompok pasukan berpakaian perang muncul yang entah dari mana tiba-tiba membunuh dan menyerang para siswa-siswi di sekolah itu. Dalam situasi yang membingungkan itu, Nishino dan Haruka yang berusaha keluar tiba-tiba diserang oleh pasukan dengan kapak yang membuat tangan Nishino terluka. Beruntungnya, kota datang membantu mereka kabur dan bersembunyi di ruang kelas. Namun, di saat Haruka sedang mengobati luka Nishino dan kota yang sedang kebingungan dengan situasi itu, tiba-tiba pasukan gajak itu kembali muncul dan mengejar mereka. Dengan segera, mereka bertiga pun pergi menjauh dari sana. Kota pun mengusulkan Nishino dan Haruka untuk mengambil senjata di ruang latihan. Namun, sesampainya di sana, semua orang di ruang latihan sudah tewas terbunuh. Dalam kebingungannya, Haruka pun bertanya kepada Nishino siapa sebenarnya pasukan itu. Dengan pengetahuan maniak sejarahnya, Nishino pun mengatakan bahwa pasukan dan baju jirah yang dipakai mereka itu kemungkinan dari zaman Sengoku. Di lain cerita, seorang panglima perang berkuda yang bernama Matsudaira Motoyasu sedang menuju kembali ke pasukannya. Tangan kanannya melaporkan bahwa pasukan Oda Nobunaga telah berada di benteng Marune dengan jumlah 500 orang. Dan ia juga menyampaikan bahwa Tuan Imagawa memerintahkan agar semua pasukannya menuju kastil Odaka untuk mengantarkan persediaan makanan. Di saat yang sama, salah satu pasukan Motoyasu datang dan memberitahu bahwa ada sebuah kastil aneh muncul di tengah hutan. Kembali ke sekolah, pasukan berjubah hitam yang ternyata adalah pasukan Oda Nobunaga terus membantai siswa-siswi di sekolah itu. Di saat yang sama, kota masih melakukan perlawanan dan berteriak agar semuanya segera berkumpul di lapangan. Dan sesampainya mereka di lapangan, terlihat Haruka dan Nishino yang bersiap dengan panahnya akan membantu. Namun ternyata, Nishino takut untuk menembakkan panahnya dan membunuh manusia. Di saat itu juga Haruka menamparnya dan mengatakan, jika kau selalu bimbang dan tidak tegas, semua teman kita akan mati terbunuh. Tak berselang lama, panglima perang bernama Yanada Masasuna beserta pasukannya muncul mengampiri mereka untuk mengambil alih semua area di sekolah itu. Namun tiba-tiba, bom asap roket muncul di lapangan. Meskipun tak berarti apa-apa dan hanya membuat pasukan Nobunaga kaget sementara, ternyata itu adalah perbuatan dari tiga siswa sains yang berada di atap sekolah. Tak lama dari situ, salah satu pasukan O dan Nobunaga melaporkan bahwa pasukan Motoyasu sedang menuju kemari. Mendengar itu, Yanada pun mengatakan akan merepotkan bertemu Motoyasu di saat ini dan segera memerintahkan pasukannya untuk membawa dan menyendra beberapa siswa di sekolah itu dan pergi dari sana. Setelah kejadian itu, siswa yang bernama Manjiro menerbangkan drone miliknya untuk melihat sekitar area sekolah dari atas. Mereka pun terkejut karena sekolah mereka yang awalnya berada di tengah kota dan dikelilingi gedung-gedung tinggi, kini sudah berada di tengah hutan. Di saat yang sama, Motoyasu dan pasukannya pun tiba. Dengan cepat, Motoyasu memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap semua siswa yang berada di sana dan mengumpulkan mereka ke dalam ruang latihan olahraga di sekolah. Dengan perasaan panik dan kebingungan, mereka pun mewek berjamaah karena situasi yang telah mereka alami. Di saat itu, kota bertanya kepada Nishino apa yang sudah terjadi sebenarnya. Meskipun sempat ragu dengan hal yang sudah ia ketahui, dengan pengetahuan sejarahnya, Nishino pun menyimpulkan kepada semua siswa bahwa mereka semua adalah pasukan dari masa perang Sengoku di tahun 1560 sebelum pertempuran Okehazama. Manjiro juga menambahkan tentang sejarah Oda Nobunaga yang telah berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan dari Imagawa. Kota pun bertanya kepada Nishino tentang bukti kalau memang mereka sedang berada di zaman Sengoku. Nishino pun mengingatkan tentang panglima perang pertama yang menyerang mereka di lapangan. Dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Yanada Masatsuna yang merupakan salah satu pengikut dari Oda Nobunaga. Meskipun mereka sempat tidak percaya dengan penjelasan Nishino, dari deretan kejadian yang sudah mereka alami, penjelasan yang mengurutkan kejadian-kejadian sejarah dengan hal yang terjadi sekarang bisa diterima dan cukup masuk akal. Siswa lain dari klub anggar pun bertanya kepada Nishino, tentang siapa pria yang mengurung mereka sekarang. Dengan rasa yakin, Nishino pun menjawab bahwa pria itu adalah panglima Motoyasu, yang akan menjadi legenda dan dikenal sebagai Tokugawa Leyasu. Setelah pelajaran sejarah yang singkat itu, tiba-tiba kapten tim football yang bernama Tetsu mengajak semua siswa untuk menyerang pasukan Oda Nobunaga dan menyelamatkan teman mereka yang disandera. Namun, Kota pun menghalanginya dan mengatakan jika kita tidak mempunyai rencana, kita pasti akan mati terbunuh. Di saat yang sama, terlihat Motoyasu yang sedang keheranan melihat buku pelajaran di dalam kelas, dihampiri oleh pasukannya yang mengatakan bahwa ada tahanan yang ingin berbicara dengannya. Ternyata Nishino dan Kota ingin membuat kesepakatan dengan Motoyasu, dan Nishino juga mengetahui bahwa Motoyasu diperintahkan membawa perbekalan menuju Kastel Odaka oleh Tuan Imagawa. Nishino bermaksud menyelipkan rencananya yang tidak akan merubah sejarah tentang pengalihan isu di Benteng Marune. Dengan menjalin kesepakatan untuk mengalihkan isu perang di Benteng Marune sekaligus menyelamatkan teman-temannya yang disandera. Dengan rencana itu, akan membuat perjalanan pengantaran bekal ke Kastel Odaka bisa berjalan dengan lancar. Di saat itu, Motoyasu bertanya kepada Nishino mengapa ia sangat yakin akan berhasil. Nishino pun menjawab bahwa ia datang dari masa depan. Mendengar itu pun, Motoyasu tertawa dan menyetujui rencana dari Nishino. Namun, yang mengalihkan isu perang dan menyerang Benteng Marune adalah Nishino dan para siswa yang lain, tanpa adanya bantuan dari pasukan Imagawa. Dan jika memang pengantaran perbekalan bisa berjalan dengan lancar, pasukan Imagawa akan segera menyusul dan membantu mereka ke Benteng Marune. Di lain cerita, terlihat pasukan dari Oda Nobunaga yang berada di Benteng Marune sedang memasukkan semua sandera siswa dan siswi ke dalam penjara. Kemudian, mereka pun melihat Soko yang semok dan langsung membawanya keluar untuk bisa diikebake oleh mereka. Kembali ke sekolah, Kota mengajak semua siswa di sana yang bersedia ikut dalam misi penyelamatan teman-teman mereka di Benteng Marune. Beberapa dari mereka pun bangun dan bertekad akan menyelamatkan teman-teman mereka yang disandera. Mulai dari klub futbol, Kurokawa dari klub tinju, dan semua bidang ekstra kulikuler yang lain juga ikut serta dalam penyelamatan itu. Namun, saat itu Nishino mengatakan kepada Kota, bahwa dalam buku sejarah, di Benteng Marune terdapat pasukan Oda Nobunaga yang berjumlah 500 orang. Meskipun sangat tidak mungkin, Kota dan mereka semua tetap bertekad dan berjuang akan menyelamatkan teman-teman mereka yang disandera. Kota pun mengajak Nishino untuk ikut dalam perjuangan itu. Namun tiba-tiba, Nishino pergi meninggalkan mereka semua. Setelah meninggalkan ruang latihan, tak disengaja Nishino pun bertemu dengan Motoyasu. Di saat itu, Motoyasu menanyakan tentang rencana yang dibuat Nishino. Namun, Nishino menjawab bahwa ia tidak akan ikut dalam penyerangan ke Benteng Marune. Mendengar itu, Motoyasu pun mengatakan tentang artis semangat dan tekad juang untuk melindungi wilayah dan semua orang yang berada di wilayah itu. Singkat cerita, saat menjelang malam, para siswa membakar dan mengubur beberapa mayat teman-teman mereka. Sedangkan Nishino masih galau dan ketakutan dengan semua hal yang telah terjadi. Tiba-tiba, Haruka menghampiri dan meyakinkan Nishino dan mengatakan jika kita selalu bersama, kekuatan kita akan semakin bertambah. Di saat yang sama juga, Kota pun menghampiri Nishino dan mengatakan jika memang Nishino tidak ikut serta dalam peperangan, ia meminta Nishino untuk memberitahu rencana apa yang harus ia lakukan dalam peperangan. Namun, saat itu Nishino menjawab akan ikut dalam penyerangan ke Benteng Marune. Dengan keikut serta Nishino, akhirnya ia menyusun rencana dan menjelaskan rute mana yang akan mereka lewati. Setelah itu, mereka juga membuat senjata seperti bom asap dan peledak dengan perlengkapan seadanya, dan juga dibekali dengan sedikit jubah dari Imagawa. Keesokan harinya, mereka pun berangkat untuk menyerang Benteng Marune walaupun hanya dengan 28 siswa dan senjata seadanya. Di lain cerita, Oda, Nobunaga, dan beberapa petinggi sedang membahas tentang jumlah pasukan Imagawa yang mencapai 2 juta pasukan. Beberapa panglima yang lain juga mengatakan bahwa mereka sudah kalah jumlah. Dengan tenang, Nobunaga menjawab peperangan itu tidak hanya menentukan jumlah, melainkan keberanian. Dan tiba-tiba, panglima Yanada datang mengatakan bahwa ada kastil misterius yang muncul di tengah hutan, dan ia juga telah menyandera 5 orang dengan pakaian aneh dari sana yang kini berada di penjara Marune. Kembali ke sekolah, kedua siswa dari klub sain menyadari tentang batu suci yang ada di sekolah mereka, dan mengingat tentang pembangunan sekolah mereka dilakukan setelah merombak gunung suci. Mereka juga menyimpulkan bahwa tanah sekolah mereka adalah masa batuan magnetik. Dengan sambaran halilintar itu, maka mengakibatkan medan magnet kuat batu suci itu bisa mengantarkan mereka ke zaman Sengoku. Dengan kata lain, jika batu suci itu tersambar petir lagi, maka mereka akan bisa kembali ke zaman mereka. Singkat cerita, kota dan teman-temannya yang sedang beristirahat tiba-tiba, pasukan Nobunaga muncul menyerang dan membunuh sebagian dari mereka. Di saat yang sama, Haruka yang dibawa oleh pasukan itu pun dilihat oleh Nishino, dan ia pun berusaha memanahnya. Namun, karena Nishino masih ketakutan, membuat kota melindungi Nishino dari serangan pasukan Nobunaga yang akhirnya membuat kota terbunuh. Setelah kejadian itu, terlihat Motoyasu menghampiri Nishino yang berada di makam kota. Ia pun mengatakan bahwa seorang pemimpin yang kuat harus percaya dengan kekuatannya sendiri, dan tidak membuat suara dari air matanya. Dan ia pun yakin bahwa cahaya dan pembimbing orang-orang ada di dalam diri Nishino. Karena ucapan dari Motoyasu, seketika itu pun membuat Nishino bertekad akan menyelamatkan Haruka dan teman-temannya yang lain di benteng Marune. Di saat yang sama, terlihat Haruka yang dimasukkan ke penjara Marune menyadari bahwa ternyata, Panglima Yanada dari Oda Nobunaga adalah kakak kelasnya yang menghilang satu tahun lalu bernama Fuwarui. Tujuan Fuwarui datang ke jaman Senggoku adalah untuk merubah sejarah dari negara Jepang, dan bermimpi menjadi penguasa di era itu dengan memanfaatkan kekuasaan dari Oda Nobunaga. Keesokan harinya, Nishino dan para siswa sudah bersiap untuk menyerang benteng Marune untuk bisa menyelamatkan teman-teman mereka yang disandera. Di saat itu juga, Motoyasu beserta pasukannya bersiap untuk mengirim perbekalan di kastil Odaka. Namun saat mereka ingin berangkat, tiba-tiba salah satu teman mereka yang berada di sekolah datang dan memberitahu mereka bahwa semua siswa di sekolah sudah mengetahui cara untuk membawa mereka kembali ke masa depan. Dengan menunggu sambaran petir yang mengarah ke batu suci di sekolah mereka. Dan waktu dari petir yang akan menyambar batu suci itu adalah 5 jam dari sekarang. Dengan kata lain, mereka hanya punya waktu 2 jam saja untuk bisa menyelamatkan semua teman-teman mereka yang disandera. Dan bergegas kembali ke sekolah untuk bisa kembali ke masa depan sebelum petir menyambar batu suci itu. Mengetahui hal itu, Nishino pun mengatakan, Aku tak memaksa kalian untuk ikut berperang. Namun, jika kita meninggalkan teman kita yang disandera, kita pasti akan hidup dengan penuh penyesalan. Ia pun meyakinkan teman-temannya bahwa kita pasti bisa untuk menyelamatkan mereka meskipun dengan waktu 2 jam saja. Karena ucapan dari Nishino, membuat para siswa menjadi lebih bersemangat dan memutuskan untuk segera berlari menghemat waktu untuk bisa menyelamatkan teman-teman mereka yang disandera. Sesampainya di sana, para klub futbol bersiap untuk menendang bola yang sudah dipasang peledak. Di sisi lain, para siswa klub bisbol juga sudah mempersiapkan bom asap dan bola api yang akan mereka lemparkan ke benteng Marune. Dan pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Di sisi lain peperangan, Motoyasu mendengar ledakan di benteng Marune yang menandakan bahwa perang sudah mulai. Di saat yang sama, Manjiro dan Nishino menerbangkan drone miliknya untuk mengetahui tempat di mana para sandera berada. Dalam peperangan itu, mereka berbagi peran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Meskipun sempat mengandalkan peperangan, namun banyak dari beberapa siswa yang terbunuh dalam peperangan itu. Di lain cerita, Oda Nobunaga diberitahu bawahannya tentang adanya serangan kejutan di benteng Marune. Di saat yang sama, Tochi Hiro menghampiri Yanada dalam beritahu bahwa benteng telah diserang. Yanada atau Fuarui pun menyadari adanya drone yang terbang di sekitarnya. Namun ia berpikir, serangan kecil ini tak akan merubah rencananya. Singkat cerita, kelompok Nishino akhirnya bisa menguasai gerbang pertama benteng Marune. Saat mereka akan melanjutkan serangan menuju gerbang kedua, Nishino pun melihat ternyata masih banyak pasukan Nobunaga yang sudah menunggu mereka di gerbang itu. Meskipun sempat ragu, karena dukungan dan pengorbanan dari teman-temannya, akhirnya Nishino pun meluncurkan serangannya kembali. Sampai pada akhirnya, meskipun tidak mungkin dan dengan senjata serta jumlah pasukan seadanya, Nishino dan para siswa bisa berhasil mengendalikan peperangan itu dan menyelamatkan para sandera. Namun, di saat itu, ia melihat haruka yang dibawa oleh Tochi Hiro. Dengan segera, ia pun mengejarnya. Nishino memberitahu pada teman-temannya untuk segera kembali ke sekolah. Namun, tiba-tiba, di saat yang sama, para pasukan Nobunaga yang dipimpin oleh Yanada datang dan mengampung mereka semua. Beruntungnya, dalam keadaan terdesak, Motoyasu dan pasukan Imagawa datang dan membantu mereka. Karena misi dari mengantar pembekalan ke kastil Odaka telah berhasil mereka jalankan. Peperangan mereka pun akhirnya berlanjut. Sampai pada akhirnya, saat Nishino ingin mengejar haruka, tiba-tiba Yanada mengarahkan dan menembakkan senjata api ke Nishino. Namun, tiba-tiba, Motoyasu datang melindungi Nishino dari tembakan itu. Dalam keadaan kritis dan menjelang kematiannya, Motoyasu tiba-tiba menyerahkan pedangnya kepada Nishino dan mengatakan agar Nishino bisa melanjutkan perjuangannya. Dengan terbunuhnya Motoyasu, Nishino pun panik karena hal itu bisa membuat sejarah berubah dan masa depan yang mereka alami sekarang akan menghilang. Karena kejadian itu, Haruka akhirnya bisa lepas dari pengawasan Tochi Hiro dan bergabung dengan para siswa yang lain. Di saat yang lain yang terus bertarung, Haruka memberitahu pada Nishino bahwa Yanada adalah Fuarui, kakak kelas mereka yang menghilang satu tahun lalu. Tujuan ia datang ke jaman Senggoku adalah untuk memanfaatkan Nobunaga dan Hideyoshi untuk mengubah sejarah. Mendengar itu semua, Nishino pun menyuruh Haruka dan yang lainnya untuk segera kembali ke sekolah. Karena memang waktu petir menyambar batu suci itu hanya tersisa 3 jam saja. Sementara ia sendiri akan berusaha menghentikan Yanada yang akan merubah sejarah. Nishino pun pergi menghampiri Yanada. Sesampainya di sana, ia pun bertanya apa maksud dan tujuan dari Yanada untuk merubah sejarah. Dengan contaknya, Yanada pun menjawab akan merubah masa depan menjadi lebih gelap dan memasukkan namanya sebagai penguasa di negara Jepang. Dan tiba-tiba... Yanada tiba-tiba menusuk Tochi Hiro yang tidak lain adalah Hideyoshi. Ia adalah salah satu nama yang penting dalam sejarah di negara Jepang. Dengan kejadian itu, pertarungan Yanada dan Nishino pun tak bisa dihindarkan. Dan saat Nishino terbojok, tiba-tiba Haruka datang dengan panahnya. Namun, kedatangan Haruka semakin membuat keadaan semakin sulit. Dengan cepat, Yanada menghampiri Haruka dan menusuk kakinya hingga terluka. Kejadian itulah yang membuat Nishino semakin marah dan menyerang Yanada. Di tengah pertarungan mereka, Nishino pun mengingat tentang semua teman dan Motoyasu yang sudah berkorban untuknya. Sampai pada akhirnya... Nishino berhasil memenangkan pertarungan itu. Setelah kejadian itu, Nishino pun menghampiri Haruka dan bergegas membawanya dengan kuda menuju kembali ke sekolah. Sesampainya di sana, Nishino pun mengatakan kepada Haruka, bahwa ia akan tinggal di jaman Senggoku untuk memperbaiki sejarah yang sudah dirubah oleh Fuwarui. Dan ia juga mengatakan, alasan dari semua orang dipanggil ke jaman Senggoku adalah untuk bisa memperbaiki sejarah yang telah dirubah. Meskipun awalnya Haruka sempat menolak dan berharap Nishino bisa kembali bersamanya, akhirnya ia pun merelakan Nishino untuk tinggal di jaman Senggoku. Karena memang, hanya Nishinolah yang bisa memperbaiki sejarah seperti sedia kalah. Selang beberapa lama, mereka pun akhirnya kembali dan semuanya berjalan normal seperti biasanya. Saat di kelas, terlihat Haruka yang sedang melihat artikel tentang sejarah yang berisikan tentang foto Tokugawa Leasu yang masih muda. Yang tidak lain adalah Nishino Aoi yang menggantikan peran sebagai Tokugawa Leasu dan memperbaiki sejarah seperti sedia kalah. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kifanima. Mohon dimaafkan jika memang ada yang terlewat. Tetap ambil pelajaran tambahan di sekolah agar bisa menjadi pasukan dadakan. Kifanima undur diri. Wassalam. Terima kasih telah menonton!